balik lagi bareng aku di channelnya Queen Bunny dimana channelnya akan membagi tips trik dan video ini video menariknya menarik lainnya tentang lot mobile pada hari ini aku akan berbagi informasi tentang misi-misi pada event guild festival banyak banget yang nge-chat aku dan bertanya kak misi ini gimana sih caranya kak misi ini gimana sih apa sih kak misi ini kak misi ini nah kali ini aku akan buka buat sedikit video tentang penjelasan misi-misi yang ada di guild festival dan apa sih tugasnya yang harus dikerjakan oke langsung aja kita buka papan misi guild festival yang sedang berjalan saat ini di guild nya aku oke pada kali ini aku sedang mengambil misi paling mudah dan paling gampang dan paling banyak digemari oleh pemain lot mobile ya Kenapa karena misi ini tidak mengeluarkan biaya tidak mengeluarkan apapun cuman mengeluarkan trop saja misi apa itu misi membersihkan atau misi menambang menambang ya itu adalah misi mudah dan misi paling digemari pemain lot mobile maupun dia itu sudah besar kekuatannya atau apapun itu ya tetap misi ini adalah misi kegemaran mereka disini aku mengambil misi menambang kumpul sumber daya nah misi menambang kumpul sumber daya disini adalah misi membersihkan semua jenis sumber daya tidak ada pilihan ya jadi misi menambang ini ada ada macam-macam ada yang misalnya misi khusus misal khusus kayu khusus batu mineral dan gul tapi disini kita mengambil misi kumpul sumber daya jadi kalau misi kumpul sumber daya disini kita akan mengambil kita akan menambang semua jenis sumber daya yang ada pada map kingdom kita ya disini mungkin teman-teman cukup tahu dan cukup jelas ya untuk misi yang satu ini oke misi kedua kita lanjut misi kedua disini adalah misi gunakan koin clan nah disini ini kan karena koin clannya 500 maka poinnya itu adalah 110 tapi ada yang 136 kalau saya tidak salah itu dia misi koin clan 1 juta nah buat teman-teman nah cukup gampang untuk misi ini teman-teman cukup kumpulkan koin clan teman-teman ya disini koin clan saya udah ada 2 juta dan persiapan untuk buat misi bisa saja ya cuman sangat sulit menemukan misi ini karena cukup digemari juga oleh pemain-pemain laut mobile ya terutama pemain-pemain yang saya bilang tidak ingin mengeluarkan banyak modal ya yang penting poin ada yang misi-misi seperti ini akan diburu oleh mereka oke kita lanjut misi selanjutnya disini adalah misi duduknya peringkat 70 besar di Solo ya kalau aku bilang sih misi ini misi tersulit yang pernah aku mainkan karena disini kita punya butuh banyak modal persiapan dadakan dimana disini kita harus mempersiapkan yang namanya speed ya misi yang satu ini kita harus membutuhkan banyak speed disitu ada speed reset speed al ya speed untuk semua speed margi dan yang paling penting adalah games untuk dadakan ya kalau misalnya speed-speed kita habis dan misi ini sangat sulit dikerjakan kalau teman-teman udah di kastil 25 ya misi ini akan sangat mudah atau gampang dimainkan saat teman-teman di kastil 20 ke bawah sangat boleh dimainkan tapi akan tergantung juga kingdom teman-teman jika kingdom teman-teman itu kingdom muda maka akan sulit juga untuk bersaing 70 besar karena sistem perhitungan poin ini adalah bukan karena kita disini ya bukan karena kita menyelesaikan acara Solo dengan poin 48 ribu bukan disini kita akan bersaing siapa paling besar poin dengan event solonya nah jadi teman-teman kalau misalnya CT teman-teman itu CT 25 maka teman-teman akan bersaing dengan ribuan kastil yang ada di kingdom teman-teman yang CT 25 sebaliknya kalau teman-teman itu di CT 20 ke bawah teman-teman akan bersaing dengan CT-CT tersebut di kingdom teman-teman dimana teman-teman berada jadi intinya disini adalah misi ini mudah dikerjakan jika teman-teman kastilnya di bawah 20 ya di bawah 20 dan kingdomnya adalah kingdom tua kenapa aku bilang kingdom tua kingdom tua itu tidak ada kastil bukan tidak ada sih sedikit sekali kastil dengan level 20 ke bawah kebanyakan itu level 20 ke atas nah tidak menuntuk kemungkinan teman-teman lebih mudah mengerjakan misi 20 misi Solo 70 peringkat 70 ini di kingdom tua dengan kastil 20 ke bawah ya tapi kebanyakan teman-teman kan banyak yang sudah kastilnya 25 saran aku sih ada baiknya misi ini jangan diambil sangat bahaya dan sangat menjebak ya oke balik lagi misi selanjutnya disini adalah misi paling gampang dan paling sultan yaitu membeli paket spesial ya ini adalah misi sultan ya misi orang berduit ya beli 7 mah kecil ya beli 10 juga kecil beli beribuan yang ada di mal juga gampang ya jadi ini adalah misi sultan oke selanjutnya disini ada misi pakai lukitikon ya lukitikon disini adalah misi yang akan dibuka pada kastil level 23 nah ini dia ini adalah misi lukitikon nah misi ini akan dibuka pada level jt kalian 23 baru terbuka untuk arena tikon ini nah disini ada ada pilihan ada beberapa misi ya ada menghabiskan lukitikon ada juga misi bertemu dengan bosnya bosnya di lukitikon tersebut arena lukitikon ya mungkin disini teman-teman udah paham ya oke kita balik lagi disini ada misi yang namanya misi margestun teman-teman harus tau juga misi margestun itu ada di menara misti ya di menara mistis ya nah misi margestun disini kan kita butuh satu nih teman-teman bisa langsung ke marga mistis ya ke menara mistis nah disini ada skill stone nah teman-teman cukup membuat skill stone disini karena posisinya jadi teman-teman sebelum sebelum mengambil misi ini teman-teman perhatikan dulu familiar teman-teman udah ada belum yang menggunakan skill familiar kalau teman-teman belum ada familiar yang bisa menggunakan skill ada baiknya jangan diambil ya karena misi ini hanya bisa diambil oleh kastil yang sudah memiliki skill familiar ya skill familiar itu banyak ya banyak banyak skill familiar salah satunya disini skill familiar yang paling populer dan paling sering di di up oleh pemain pemain itu adalah skill familiar piris ya karena disini aku tidak menggunakan skill familiar jadi aku tidak up familiar piris ini nah jika teman-teman ingin menggunakan ingin up tadi yang aku bilang skill stone nah teman-teman harus up ini dulu nih si piris nah kalau teman-teman udah up si piris pirisnya udah bisa mengeluarkan skill baru teman-teman bisa buat tadi yang namanya skill stone nah untuk mengaktifkan skill si piris ini teman-teman harus up si piris sampai level 50 baru piris bisa menggunakan skill stone nya mungkin sampai disini teman-teman udah cukup tahu dan cukup paham ya untuk skill stone nya buat skill stone tadi ya jadi utamakan familiar teman-teman udah bisa menggunakan skill dimana familiar tersebut sudah level 50 oke balik lagi kita ke papan misi disini ada misi meningkatkan total kekuatan ya disini termasuk kekuatan dan pemulihan pasukan nah teman-teman disini dari disini teman-teman membuat pasukan ya total kekuatan membuat pasukan disini ya jadi tergantung sih kalau T4 itu mendapat berapa poin ya T3 itu berapa poin gitu ya disini mungkin kalau kekuatannya karena aku masih menggunakan T2 disini kekuatannya untuk T2 itu keperkasaannya 8 kita akan mendapatkan keperkasaan 8 sedangkan disini kita membutuhkan keperkasaannya itu 600 jadi teman-teman bisa hitung-hitung sendiri berapa banyak sih teman-teman harus menggunakan percepat ya untuk menghasilkan 600 keperkasaan ya disini dibuat meningkatkan total kekuatan ya disini meningkatkan total kekuatan tak termasuk kekuatan dari pemulihan pasukan terluka berarti teman-teman bisa bisa up apapun mau bangunan mau itu reset ya mau itu apapun itu di up yang penting keperkasaannya mencapai 600 keperkasaan 600 ribu ya oke mungkin disini udah paham ya oke kita lanjut disini ada misi penyembuhan tentara terluka mungkin aku gak perlu bahas yang ini teman-teman pasti udah paham semua ya kalau yang hobi-hobi war cocok banget ini ambil misi ini ya habis war, sembukan habis war, sembukan gitu ya jadi cocok banget buat teman-teman yang suka war ambil misi ini ya tapi poinnya kecil sih ada poin yang besar lagi nah disini ada juga misi meningkatkan kekuatan dalam kurung pasukan ya nah kalau ini misi khusus meningkatkan atau memperbanyak atau apasukan sebanyak mungkin sampai keperkasaannya mencapai 2.400.000 keperkasaan jadi teman-teman bisa hitung-hitung sendiri tadi aku bilang keperkasaan kayak tier level 2 tadi 8 keperkasaan jadi teman-teman bisa hitung-hitung sendirilah untuk mencapai 2.400.000 keperkasaan itu butuh berapa tier sih dalam kita membuatnya oke mungkin karena papan misiku belum banyak ini ya belum banyak oh ada lagi nih dratnes ya mungkin kalau dratnes sih aku pikir sih teman-teman dapat tahu semua ya misi dratnes ini ada 2 jenis yaitu misi kapen dan misi esis atau misi intisari ya jadi teman-teman mungkin udah paham tuh misi yang ini jadi nggak perlu kita bahas lagi jadi kalau aku bilang sih saat ini misi yang ada di papan misiku cuma ini aja jadi ya cuma ini ya aku bisa bahas teman-teman tapi tidak menentu kemungkinan jika teman-teman ingin bertanya lebih banyak tentang misi guild festival bagi teman-teman yang kurang paham atau kurang mengerti karena mungkin teman-teman satu baru bermain log mobile atau ada beberapa misi yang teman-teman kurang paham nih silahkan teman langsung tanya aja ke aku pasti aku jawab jika teman-teman bertanya bisa langsung ke whatsapp atau ke line-nya aku nanti aku akan isi line atau whatsapp aku di deskripsi di bawah ini jadi teman-teman nggak perlu sumkan untuk bertanya karena kita sama-sama belajar disini teman-teman bisa silahkan berbagi kepada aku dan jika teman-teman kurang paham silahkan pertanyaan sama aku jika aku bisa menjawab aku akan menjawab jika aku tidak bisa menjawab aku akan mencari jawabannya kepada orang lain dan akan menjawabnya kepada kamu yang ada disana oke mungkin sampai disini aja video singkatku ini semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua semoga bisa membantu teman-teman dalam event guild festival kritik dan saran silahkan komen di bawah ini jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dukungan kalian yang paling aku butuhkan dan dari dukungan kalian aku bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten menarik dalam membuat tips-tips menarik untuk teman-teman dan untuk kalian dimanapun berada sampai jumpa lagi see you next time salam Queen Bunny Dan sampai jumpa di video selanjutnya link